Tebak, negara apa yang paling indah? Apa? Jepang? Salah! Jawabannya ya, indolah apalagi. Saking indahnya sampe orang dongo kayak pemain judul pun diberi kasih sayang sama pemerintah. Gila, baru kali ini lho gue denger ada istilah korban judi online. Jadi selama ini mereka yang rungkat karena kebodohan diri sendiri tuh korban ya namanya. Nggak, sebelumnya mohon maaf nih Bapak Menko yang saya hormati. Usulan Bapak nih agak gimana gitu. Maksud saya, orang aneh mana yang mau mengesulkan hal seperti ini? Iya, saya tahu maksud Bapak tuh baik gitu. Cuma kalau begini bukannya mengurangi pemain judi slot malah makin banyak nanti. Soalnya mereka berasa didanai oleh pemerintah. Jadi bukannya kapok karena judol. Yang Anda malah tenang karena bisa dapat bansos biarpun mereka rungkat. Lagian ya Pak ya, daripada dananya dipakai buat ngasih ke orang tolol kayak pemain judi slot. Mending diregulasikan ke hal yang lebih berguna kalau kata saya mah. Soalnya mereka tuh beban negara Pak. Udah mah susah dinasehati. Giliran boncos malah menjamur sebagai sampah masyarakat.